Sebelum masuk ke dalam video, coba nunggu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Halo guys, ketemu lagi dengan saya Irfan Art di channel youtube saya Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menegaskan kembali Dan memberikan informasi kepada kalian calon peserta rekrutmen di PT Honda Prospek Motor Dikarenakan masih ada yang bertanya mengenai PET dan apa saja yang dilakukan pada saat kita melakukan proses PET di Karawang di PT Honda Prospek Motor Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskannya Simak Oke, langsung saja Nah, apa sih yang dimaksud dengan PET PET adalah peserta training Jadi, kita nanti di sana akan diberikan seragam oleh pihak dari Honda Prospek Motor Seragam itu ada tulisannya di sebelah sini, tulisan PET Artinya peserta training Jadi, fungsi dari tulisan PET ini adalah untuk membedakan antara karyawan yang sudah bekerja di PT Honda Prospek Motor dan yang masih menjadi calon karyawan di Honda Prospek Motor Jadi, itulah arti dari PET Dan mengenai apa yang kita lakukan pada saat PET Saya, saya pribadi melakukan proses PET itu selama 3 hari Saya, saya berangkat malam minggu pada saat minggu siang, sekitar jam 10-an Saya, saya disuruh siap-siap dan habis juhur berangkat ke PT Honda Prospek Motor untuk melakukan tes kesehatan Dan itulah yang saya lakukan pada saat hari pertama Yaitu tes kesehatan Tes kesehatan itu meliputi tes tensi jantung dan tekanan darah, berat badan dan tinggi badan Mungkin itu saja tesnya Terus, lanjut lagi hari kedua Hari kedua, kita mulai melakukan materi training Tapi diselengi dengan psikotest Jadi, psikotest itu diawali dari Army Alpha Kemudian ada TU5, ada Kraplin, ada Matematika Dasar Berupa perkalian kombinasi dengan pembagian Setelah itu ada tes psikologi Mungkin itu saja Dan ada tes menggambar orang Untuk hari terakhir, hari ketiga Yang saya lakukan di PT Honda Prospek Motor adalah Tes fisik Tes fisik itu berupa push-up dan sit-up Push-up itu dalam waktu 1 menit Dan sit-up juga dalam waktu 1 menit Jadi, sebenarnya push-up dan sit-up ini dilakukan sebisanya kita saja sih Tapi, sebagai saran Lebih baik kalian melakukan push-up 1 menit itu minimal 30 Dan sit-up itu minimal 25 lah Standarnya gitu Nah, untuk training itu sendiri adalah Di hari kedua dan ketiga itu kita akan diberikan materi Berupa tentang peraturan-peraturan dan latar berakang perusahaan Perusahaan HPM Peraturan di sana harus kita tahu Makanya dilakukan PED Agar kita pada saat udah bekerja itu Mengetahui prosedur-prosedur Yang akan kita lakukan pada saat Berada di PT Honda Prospek Motor Nah, mungkin segitu saja materi dari training Tapi mungkin agak sedikit membosankan sih materinya Karena cukup bikin ngantuk bagi kalian sih Tapi, untuk itu lebih baik kalian aktif Menanyakan dari pembicara pada saat menjelaskan materi di training Karena kalau kalian aktif dalam memberikan atau mengajukan pertanyaan pada trainer itu Kalian akan mendapatkan poin plus Jadi, itulah Nah, itulah dari proses training yang dilakukan Di sini, saya sebenarnya sih gagal pada saat training Gak tahu gagal karena fisik kayaknya Sekarang fisik saya ini tidak sesuai kualifikasi yang telah ditentukan oleh PT Honda Prospek Motor Tinggi dan berat badan saya kurang Tapi, di sini saya hanya memberikan informasi aja kepada kalian Calon peserta rekrutmen di PT Honda Prospek Motor Agar kalian mengetahui Nah, untuk training sendiri kita itu di sana ngontrak Ngontraknya di kontrakan pak selamat Kalau saya sih Makannya di situ ada Enaknya makan di situ tuh Kalau kita ngambil sendiri Nasinya mau bisa berapa banyak juga Tetap dibayar satu porsi kalian tuh Oke, teman-teman Jadi, di sini perlu saya tekankan ya Untuk setiap proses rekrutmen itu Terkadang berbeda-beda setiap bulannya Bagi kalian yang melakukan Misalnya psikotest online gitu Atau Iya, psikotest online lah Ada yang sudah melakukan juga Ada yang kadang sudah melakukan MCU dulu Baru training Tapi tergantung Ininya juga si orangnya juga Pada saat ini Ini saya ini memberikan berdasarkan pengalaman saya sendiri ya Pada saat saya mengikuti pet pada bulan Maret kemarin Tanggal 15-16 Maret lah Itulah pengalaman saya Jadi, saya ini melakukan Interview online Kemudian rapid test di Tegal Terus terusan Berangkat ke Karawang Di situ saya cuma 3 hari Pas hari Selasa Malem pulang ke Cirebon Nah, jadi jangan samakan antara proses reksi pada saat saya melakukan training Sama kalian yang baru-baru ini mau melakukan training Jadi, terkadang sudah berbeda ya Karena setiap bulan itu Atau setiap orang itu berbeda-beda Oke, mungkin itu saja yang dapat saya berikan Semoga kalian sudah paham mengenai apa yang masuk dengan pet itu sendiri Oke Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi dengan saya Irfan Art